Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa pertumbuhan realisasi penanaman modal asing atau PMA mengalami perlambatan di sepanjang 2023. Realisasi PMA di tahun tersebut tercatat tumbuh 13,7% menjadi 744 triliun rupiah atau lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar 44,2%. Pertumbuhan realisasi penanaman modal asing atau PMA mengalami perlambatan pada tahun 2023. Kementerian Investasi menyebut PMA tumbuh 13,7% menjadi 744 triliun rupiah. Kinerja investasi ini diklaim cukup baik di tengah kondisi dunia yang penuh ketidakpastian akibat perang dan fragmentasi global. Namun jika dikomparasikan pertumbuhan investasi asing pada tahun sebelumnya atau tahun 2022 tercatat lebih tinggi, yakni mencapai 44,2% menjadi 654,4 triliun rupiah. Yang pertama, pertumbuhan FDI kita year on year-nya memang tumbuh tapi tidak sebesar pertumbuhan di 2021 ke 2022. Kenapa seperti itu? Yang pertama baseline-nya. Coba teman-teman cek baseline di 2021 itu 900 triliun. Naik ke 1.200 itu selisihnya 300 triliun. Kemudian di 2023 baseline-nya 1.200, naik menjadi 1.400 itu naiknya 200 triliun. Jadi itu satu. Tumbuh tapi baseline-nya yang berbeda. Yang kedua harus diakui lah bahwa memang tahun politik ini gak gampang bos. Tahun politik ini, waduh ini kita ini mulut kita meyakinkan orang itu minta ampun. Harus berbagai macam cara. Tidak cukup dengan teori. Malam kita datangin, memang jadi Menteri Investasi ini selis negara. Marketing, merayu orang masuk itu gak gampang. Menteri Investasi Bahli Lahadalia mengakui bahwa investasi asing langsung ke tanah air tidak lagi sebesar 2022. Kaliannya karena adanya efek baseline. Pada tahun 2021, investasi langsung mencapai 900 triliun rupiah. Kemudian naik signifikan menjadi 1.200 triliun rupiah pada tahun 2022. Kenaikan signifikan ini ikut mendorong pertumbuhan investasi asing. Sementara itu, Bahli menyebut faktor lainnya adalah efek tahun politik yang membuat investasi asing menurun. Dari Jakarta, Tim Liputan, ITX Jeno. Ya, kali ini kita ulas soal catatan realisasi investasi di tahun 2023. Apa saja kemudian poin-poin utama yang tentunya sudah dijelaskan oleh BKPM. Kita ke poin yang pertama, pemerintah di mana Kementerian Investasi mencatat realisasi investasi di sepanjang 2023 mencapai 1.418,9 triliun rupiah. Realisasi itu disebut mencapai 101,3 persen dari target investasi tahun 2023 sebesar 1.400 triliun rupiah. Ya, realisasi investasi mencapai 129 dari target rencana strategis investasi yang ditargetkan mencapai 1.099,8 triliun rupiah. Menteri Investasi atau Kepala BKPM, Bahli Lahadalia mengatakan realisasi investasi sepanjang 2023 ini naik 17,5 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022. Realisasi investasi tersebut terdiri atas penanaman modal dalam negeri sebesar 674,9 triliun rupiah atau setara 47,6 persen dari total investasi di sepanjang tahun 2023. Angkat tersebut naik 22,1 persen dibandingkan posisi tahun sebelumnya. Kemudian realisasi penanaman modal asing ini mencapai 744 triliun rupiah atau 54,2 persen dari total investasi. Dan lebih lanjut, pemirsa jika dilihat secara wilayah, ini di luar Pulau Jawa ternyata masih mendominasi investasi yang masuk di sepanjang tahun 2023. Di mana porsinya mencapai 51,5 persen atau setara 730,8 triliun rupiah. Sementara itu untuk investasi di Pulau Jawa, ini mencapai 688,1 triliun rupiah atau setara dengan 48,1 persen dari total investasi 2023. Ya dari realisasi investasi yang diklaim melampaui target di tahun 2023 lalu, pemirsa ternyata ada poin lainnya yang juga patut kita kritisi yakni serapan tenaga kerja yang justru terbilang masih minim. Lantas seberapa besar serapan tenaga kerja di sepanjang tahun 2023 lalu? Berikut informasinya. Investasi Bahlil Lahadalia mengakui, realisasi investasi di bidang industri noming gas belum berbanding telurus dengan penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut disebabkan fokus pemerintah untuk menyerap investasi teknologi. Bahlil memaparkan nilai investasi sepanjang tahun 2023 mencapai 1.418,9 triliun rupiah atau tumbuh 17,5 persen secara tahunan. Realisasi investasi tersebut hanya menyerap 1,82 juta tenaga kerja pada tahun lalu. Namun memang harus saya ekui bahwa penciptaan lapangan pekerjaan itu belum berbanding lurus dengan realisasi investasi. Kenapa Angela? Karena kita, investasi kita ini padat teknologi, padat modal. Kenapa? Karena industri. Tetapi kita bersyukur kita mampu masih menciptakan 1,8 juta tenaga kerja kenapa saya blending antara padat karya dengan teknologi. Angela, kalau kita masih berpikir tentang padat karya sampai ayam tumbuh gigi pun, negara kita ini nggak bisa akan maju karena padat karya itu, mohon maaf, gajinya ya terukur. Tapi kalau orang bekerja di industri, pasti penciptaan lapangan pekerjaan dengan upah yang yang apa ya menurut saya, yang GD sih mungkin bahasanya terlalu tinggi ya, yang cukup lah, yang cukup layak lah. Menteri Investasi mengakui capaian realisasi investasi sepanjang tahun 2023 tidak berbanding lurus dengan lapangan pekerjaan. Hal tersebut karena investasi banyak bertumpu pada industri padat modal atau teknologi yang tidak membutuhkan lebih banyak pekerja. Menteri Investasi menyebut untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju tidak bisa dengan mengandalkan lapangan kerja di sektor padat karya. Hal ini karena pendapatan perkapita Indonesia tidak akan meningkat sebab gaji karyawan di sektor tersebut masih terbilang kecil. Terjakarta Tim Liputan, IDX Jeno. Ya, Pemirsa Wakil Ketua Komite Tetap Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, Anggana Bunawan mengapresiasi capaian target investasi Indonesia hanya saja masalah kualitas investasi yang masih menjadi catatan. Dimana ia menyebut investasi masih didominasi sektor yang belum dapat menyerap tenaga kerja secara besar-besaran. Sementara Tim Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Aji Pamdani mengatakan, pemerintah mampu mencapai target investasi 3 tahun berturut-turut. Hanya saja ada 2 PR pemerintah, dimana investasi yang tinggi namun serapan tenaga kerja rendah. Dimana target investasi menyerap 3 juta tenaga kerja belum tercapai. Selain itu diperlukan orientasi investasi agar dapat ke sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti hilirisasi pertanian hingga maritim. Maka daya ungkit ke ekonomi akan tinggi. Sementara itu pandangan lain disampaikan oleh pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah yang menyebut ketenaga kerjaan di Indonesia tidak memenuhi kriteria yang diperlukan oleh investor. Problem lainnya yaitu regulasi pemerintah yang kurang berpihak kepada buruh dan tidak adaptif. Ia mengatakan pemerintah dalam menyusun regulasi kerap memprioritaskan investasi yang masuk dibandingkan para pekerjanya. Oleh karena itu ia mendorong pemerintah untuk mampu menyusun kebijakan yang adaptif serta mampu diimplementasikan dan dievaluasi dengan baik. Ya selanjutnya pemerintah kita ke catatan berikutnya yakni terkait dengan hilirisasi. Satu kata yang cukup familiar ya yang sering kali disebut belakangan ini dimana hilirisasi adalah salah satu program jagoan pemerintah yang sering didengungkan. Seberapa besar realisasi investasi hilirisasi di tahun lalu? Berikut informasinya. Kementerian Investasi mencatat nilai realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp375,4 triliun. Atau sebesar 26,5% sepanjang tahun 2023. Adapun mineral sebagai sektor penyumbang investasi tertinggi yakni mencapai Rp216,8 triliun. Realisasi investasi sektor ini mencakup nikel senilai Rp136,6 triliun. Bauksit senilai Rp9,7 triliun. Dan tembaga senilai Rp70,5 triliun. Selanjutnya realisasi hilirisasi di seluruh sektor kehutanan senilai Rp51,8 triliun. Pertanian berasal dari industri Sipio senilai Rp50,8 triliun. Minyak dan gas berasal dari oleh kemikal senilai Rp46,3 triliun. Dan ekosistem kenal listrik senilai Rp9,7 triliun. Sepanjang tahun 2023, Kementerian Investasi merealisasikan investasi senilai Rp1,418,9 triliun. Capaian itu 101,3 persen dari target Presiden Joko Widodo sebesar Rp1,400 triliun. Dan target rencana strategis Rp1,099,8 triliun. Dari total realisasi investasi tersebut penanam modal asing tercatat sebesar Rp744 triliun. Atau sebanyak 52,4 persen. Sedangkan penanam modal dalam negeri sebanyak Rp674,9 triliun. Atau sebanyak 47,6 persen. Dari Jakarta, Tim Liputan, ID Aksional. Ya, meskipun realisasi investasi hilirisasi dan juga secara keseluruhan ini cukup deras, namun ternyata Menteri Investasi sendiri mengatakan bahwa kemiskinan di daerah hilirisasi pertambangan masih tinggi. Sementara itu, Bahlil mengatakan investasi hilirisasi harus adil bagi investor, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha daerah, dan juga rakyat. Ya, karena itu, Kementerian Investasi mengeluarkan aturan di mana setiap investasi yang masuk wajib berkolaborasi dengan pengusaha dan juga UMKM lokal. Tak hanya soal kemiskinan, Bahlil mengakui bahwa investasi secara umum tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja. Di sisi lain, Kepala Center of Industry, Trade and Investment Indef, Andri Satrio Nugroho menyebut, hilirisasi nikel yang saat ini dijalankan pemerintah merupakan bentuk dari ekosida, di mana ekosida merupakan perusahaan lingkungan akibat adanya aktivitas manusia. Ia menyatakan aktivitas yang dilakukan di kawasan nikel memberikan dampak negatif lingkungan yang cukup besar. Tak hanya itu, ia juga mengatakan kerusahaan lingkungan juga berdampak bagi pekerjaan-pekerjaan tradisional di sekitar wilayah hilirisasi seperti nelayan misalnya. Dan akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat di wilayah hilirisasi. Ia pun menyatakan banyaknya persoalan lingkungan dan sosial di daerah hilirisasi mencerminkan bahwa investasi yang masuk ke Indonesia hanya fokus kepada kuantitas saja, bukan kualitas. Dimana kualitas investasi sebetulnya bisa dilihat dari dua hal. Contohnya, yang pertama seperti yang disebutkan adalah apakah investasi tersebut bisa membuka lapangan pekerjaan? Dan kedua, apakah investasi berimplikasi pada peningkatan mutu lingkungan? Ya, pemerintah itu sedikit catatan dari realisasi investasi di tahun 2023. Semoga kita harapkan catatan catatan positifnya tetap bisa berlanjut dan juga tidak kembali membanding-bandingkan dengan capaian-capaian di era-era sebelumnya karena kita harus tetap melihat ke depan bagaimana kemudian realisasi investasi bisa sebanding dengan serapan tenaga kerja dan juga dengan aspek lingkungan agar kemudian semuanya bisa tercapai secara optimal dan tentunya masyarakatlah lagi-lagi yang harus merasakan manfaat dari beragam realisasi investasi yang masuk baik dari asing ataupun dari dalam negeri. terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!